bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagian kemarin ya soli soli hari ini baik ya insyaallah sehat selalu ya amin baik hari ini kita akan memasuki pembelajaran 6 ya sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya oke silahkan berdoa yang baik A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratal mustaqim Shiratal ladhin an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim Waladhalin Amin Amin Alhamdulillahirrahim 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 milisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa maja al-tahu sahla wa anta kita lanjut doa keluar rumah ya dengan artinya ya anak-anak menghafalkannya ya doa keluar rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la kuwata illa billah dengan nama Allah aku bertawakkal kepada Allah tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah hari ini kita sampai ke pembelajaran 6 ya anak-anak ya masih tema 3 kegiatan sore hari tema 3 ya kita buka bukunya halaman 117 ya menyiram tanaman di belakang rumah bela banyak tanaman tanaman tumbuh subur ayah mengajak bela menyiram tanaman ayah mengatakan pada bela bahwa tanaman butuh air tanaman kembali segar setelah disiram ini gambarnya bela membantu ayah menyiram tanaman kita jawab pertanyaannya ya nomor 1 siapa yang mengajak bela menyiram tanaman nah tadi yang mengajak adalah ayah ya nomor 2 dimana bela menyiram tanaman di belakang rumah ya tanamannya ada di belakang rumah alat apa yang digunakan untuk menyiram tanaman nah ini pakai selang ya ya pakai selang bagaimana tanaman setelah disiram nah tanaman kembali segar setelah disiram tanaman apa saja yang ada di rumahmu nah ini tergantung di rumahnya masing-masing anak-anak ya beda-beda ya silakan diisi sesuai dengan tanaman yang ada di rumahnya masing-masing ya kalau di rumahnya ada ini ya ada cabe ada telang ada pisang ada pohon bidara ada pohon jambu juga nah nanti silakan diisi sesuai dengan rumahnya masing-masing amatilah kembali gambar 3.32 ini ya apakah perilaku anak dalam gambar itu baik baik ya karena bela mau membantu ayah cobalah ceritakan perilaku baik apa saja yang bisa dilakukan di rumah pada sore hari nah apa saja yang bisa dilakukan perilaku baik di rumah pada sore hari misalnya membantu ibu memasak menyapu halaman mencuci piring nah silahkan diceritakan ya kita lanjut ke halaman selanjutnya dengarkan gurumu dan ikutilah ya silahkan nanti dibaca diikuti ya ayah dan bela menyiram tanaman tanaman disiram setiap hari tanaman bela tumbuh subur nah silahkan dibaca kemudian lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tersedia ada halaman bunga disiram warni banyak nomor 1 bela senang menanam bunga 2 bela menanam bunga di halaman rumah 3 bunga di halaman rumah bela berwarna warni 4 bunga disiram bela setiap hari 5 rumah terlihat asri karena banyak tumbuhan nah silahkan diisi ya jangan sampai kosong ya diisi di bukunya anak-anak ya nanti biar kalau buat belajar lebih mudah ya kita lanjutkan di halaman 119 ya menjelang malam hari semakin sore sebentar lagi langit gelap ayah menutup jendela rumah jendela ditutup agar nyamuk tidak masuk ibu dan bela bekerja di dapur ibu dan bela menyiapkan makan malam susunlah huruf berikut menjadi sebuah kata nah ini ada huruf-huruf yang belum tersusun masih acak kita susun menjadi kata ya ini sudah punya disusunkan ya disini ini jadi langit dapur nyamuk jendela ibu nah nanti silahkan ditulis di bukunya anak-anak ya nah apa yang kamu ayah dan ibu lakukan pada sore hari sebelum senja hari coba ceritakan nah silahkan diingat-ingat cerita apa kegiatan apa saja yang bisa dilakukan ketika menjelang menjelang malam ya jadi sebelum maghrib itu apa saja yang anak-anak lakukan ayah ngapain ibu ngapain terus anak-anak ngapain nah gitu ya bisa diceritakan ya kemudian kita ke halaman 120 ya ini matematika ya isilah dengan bilangan yang tepat 12 terletak tepat sesudah nah 12 itu sesudah bilangan berapa 11 16 terletak tepat sesudah nah 16 itu setelah setelah bilangan berapa 15 15 terletak tepat sesudah 14 19 terletak tepat sesudah 18 14 terletak tepat sesudah 13 ya kemudian 12 terletak diantara nah 12 itu terletak diantara angka berapa 11 dan 13 14 14 terletak diantara 13 dan 15 16 terletak diantara 15 dan 17 15 terletak diantara 14 dan 16 nah nanti silahkan diisi semuanya disini ya 15 terletak tepat sebelum 16 jadi 16 15 itu sesebelum 16 eh iya 16 ya bener 12 terletak tepat sebelum 13 19 terletak tepat sebelum 20 14 14 terletak tepat sebelum 15 16 terletak tepat sebelum 17 18 terletak diantara 17 dan 19 17 terletak diantara 16 dan 18 19 terletak diantara 18 dan 20 nah 15 itu terletak diantara 14 dan 16 dan 16 serletak diantara 15 dan 17 nanti silahkan diisi anak-anak ya insyaallah gampang ya nah hari ini tidak ada yang di upload tematik ya nanti insyaallah untuk evaluasi Bu Yani kirimkan jawabannya ya saat dikerjakan dulu nanti coba dicocokkan dengan jawabannya Bu Yani ya baik anak-anak untuk hari ini Bu Yani cukupkan sekian ya insyaallah nanti ada PGOK dikerjakan juga tugasnya ya jangan lupa hari ini hari Jumat ya sunah-sunah di hari Jumat silahkan dilaksanakan ya potong kuku keramas nah nanti yang mas-mas silahkan salat Jumat tetap mematuhi protokol kesehatan covid ya pakai masker bawa hand sanitizer cuci tangan ya dan jaga jaraknya oke nah anak-anak insyaallah oh ya satu lagi ya hari Jumat ada sunah yang sangat dianjurkan ya itu membaca surat Al-Kahfi ya minimal 1-10 lah kalau anak-anak belum bisa baca bisa menyimak ya menyimak bacaan surat Al-Kahfi nah nanti insyaallah ada Tadarus live ya dari Pak Amin jam 10 biasanya silahkan anak-anak simak nanti jam 10 di Youtubenya Mubata ya baik anak-anak kita tutup ya hari ini dengan berdoa jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan makan makanan yang bergisik solatnya jangan sampai bolong ya solat lima waktunya di kemudian diisi lembar pantauannya tetap bantu ayah bunda di rumah patuhi ayah bunda di rumah ya kita tutup dengan berdoa ya silahkan berdoa apa silahkan berdoa yang baik kita akan berdoa bersama-sama ya doa setelah belajar a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal'ashr wal'ashr Wa'ashr alhamdulillah alhamdulillah la'afqa alhamdulillah warzuk'na tiba'ah wa'arinal bati'ala batila'ah Warzuq natinaba Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin